emm ah... kenapa saya tutup nih mulut saya ah.. karena banyak orang yang bila disuguh Pues機 disampaikan.. eh ini punya... ini ada acara nih Sok jadi M.C haaah.. yaaah.. jangan saya.. jangan saya gitu ya terus kalau nggak gini misalnya ada sebuah presentasi di kantor terus kita diminta oleh atasan kita Eh.. Presentasi dong Wah, jangan saya deh Atau jangan-jangan Anda business owner Anda punya kesempatan untuk mempresentasikan bisnis Anda Kepada calon konsumen Ataupun calon distributor besar Calon partner besar Calon bisnis besar yang akan menyokong Anda Atau bahkan investor misalnya Terus Anda bilang Waduh, jangan gue deh Jangan aku deh Biar manager aku aja deh Aih, itu kesempatan Video ini Dipersembahkan oleh Easy to speak Make your communication skill Beyond with a busy way So teman-teman sekalian Banyak pertanyaan yang masuk ke saya Kang, gimana caranya supaya percaya diri? Kang, gimana caranya supaya Saya bisa lebih pede lagi Enggak kelihatan nervous Enggak kelihatan takut di hadapan orang Terus saya tanya, emang kenapa sih? Enggak percaya diri? Karena kan, Kang, kalau bicara itu harus Baik, sistematis Harus teratur Ada lagi? Kang, karena Karena kita kan Kalau bicara itu kan harus Ini ya Harus bisa Menempatkan diri kita Nanti Apalagi kalau ada orang-orang yang lebih hebat Daripada kita Terus gimana caranya? Ya Allah Ya ampun Nah Teman-teman sekalian Cara Efektif untuk memunculkan percaya diri Sebetulnya adalah Satu Singkirkan persepsi Singkirkan persepsi diri Karena terkadang kita punya persepsi terhadap diri kita Ya Aduh, aku takut terlihat bodoh Itu kan ketakutan dari dalam diri ya Persepsi Yang kedua Aduh, orang lain kan lebih hebat Eh, eh, eh Ketika kita berada di Manapun Kapanpun Ketika kita menyampaikan komunikasi Dan ada audiens Maka Anda sedang menghadapi audiens Bukan menghadapi orang yang hebat Audiens Pangkatnya sama Audiens Pangkatnya sama Jadi gini Kalau misalnya kita berada di sebuah tempat Isinya general Ya general itu audiens kita Ya udah Pangkat mereka bukan general lagi Tapi audiens So Singkirkan persepsi negatif Dan Hadirkan kepercayaan diri Tapi kan Belum percaya diri juga Hmm Sesungguhnya Percaya diri adalah Perasaan Coba diulang apa Perasaan Iya itu Percaya diri adalah perasaan Dan perasaan itu bisa ditumbuhkan Gak percaya Nah Kalau di NLP disebutnya State State itu bisa ditumbuhkan Ya Saya belajar dari Make Better Solution programnya Dr. Aisyah Dahlan Namanya Apa ya The Power of Niat Saya belajar dari NLP Saya juga belajar Tentang bagaimana State Ya state itu adalah Memunculkan perasaan Wah munculkan Kuncinya Motion Create Emotion Setiap gerakan Memunculkan emosi Yuk Saya mau bicara gini Coba Bayangkan kebahagiaan So let's see Bayangkan kebahagiaan Maka kita akan Tersenyum Ya Bayangkan kebahagiaan Kalau saya bilang Coba bayangkan Kesedihan Maka Anda Mungkin akan Muka Anda Tidak akan tersenyum Dan Akan lebih tunduk Ya Atau Kesedihan Satu Turun ke bawah Gak ada tuh Yang bahagia Turun ke bawah Sedih Naik ke atas Gak ada Motion Create emotion So Move Move your body Bergerak lah Kalau kata Rasulullah Bergerak lah Supaya kita memunculkan State yang berbeda Ataupun rasa yang berbeda Eh Masih ingat gak Sebuah hadis Kalau kita marah Kita Duduk Ya Berbaring gitu ya Kalau berbaring Masih marah Kita duduk Masih marah Kita berdiri Berdiri Masih marah Kita berwudu Berwudu Masih marah Kita sholat Nah Sholat masih marah Terlalu Kata Rahma Irama Masa sih Udah bergerak Masih marah Berarti ada yang salah Dalam diri kita Intinya apa Move Bergerak Motion Create emotion Dalam public speaking Diperlukan Percaya diri Gimana caranya Kang memunculkan Ya munculin aja Eh Coba Coba Ini gini Duduk Nah Duduk Dan kita bilang Percaya diri Rasakan Rasakan Percaya diri Percaya diri Terasa tuh Udah itu Udah munculin Itu sama dengan Relaxation teknisnya juga Lalu kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan lebih on Jadi jangan sampai kita presentasi Atau menyampaikan sesuatu Tanpa kita siapkan terlebih dahulu State ini bisa dimunculkan Kalau ketemu istri State nya apa Cinta Rasakan dulu cintanya Cinta Baru kita ketemu istri Assalamualaikum yang Insya Allah Gak akan ada pertengkaran Kenapa Karena state nya disamakan dulu Ketemu karyawan Apa ketemu karyawan Ketemu karyawan Tegas Berwibawa Pasang state nya Pasang rasanya Yuk rasanya Gerakan sedikit Dan kita bilang Berwibawa Bijaksana Tegas Lalu kita ngomong sama karyawan Yuk Gimana kerjaan hari ini Tapi kita seringkali berbeda Salah menempatkan state State kita masih di kantor Tapi kita gunakan untuk istri Wah acak-acakan deh State kita masih state nya Rapat Lalu kita gunakan untuk anak Anak kita datang Papa papa Diem kamu Papa lagi sibuk Kenapa State nya masih state kantor Nah demikian pula Public speaking Memunculkan percaya diri adalah Seperti halnya Meng-onkan Sebuah mesin Onkan mesin hati kita Mesin diri kita Kita bilang Bismillahirrahmanirrahim Percaya diri Lalu muncul Rasa Percaya diri Coba deh Percaya diri 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 Percaya diri